Sementara itu umat Kristiani di Yerusalem juga ikut merayakan Jumat Agung meski di tengah ketegangan serangan Israel terhadap Palestina. Mereka menelusuri lorong via Dolorosa sambil membawa salib dan berdoa. Merayakan Jumat Agung, ribuan umat Kristiani berbaris melewati lorong-lorong batu kuno via Dolorosa di kota tua Yerusalem untuk menelusuri kembali perjalanan Yesus menuju penyaliman. Umat Kristiani melewati lorong sambil membawa salib kayu dan berdoa. Prosesi ini berakhir di kerja makan suci di mana umat Kristian percaya bahwa Yesus diguburkan sebelum kebangkitannya pada hari yang diperingati sebagai Minggu Pasca. Merayaan Jumat Agung dilakukan di tengah ketegangan serangan Israel terhadap Palestina di Yerusalem.